Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku Dulurku, temanku ketemu lagi dengan Cak Nur Manajemen Cak Nur apa Gus Nur ini? Gus Nur Manajemen Gus Nur Manajemen Kau harus yang protes loh Cak Iya, Cak Nur Manajemen Cak Nur ya Saudaraku hari ini ketemu lagi Kita akan ngobrol madu Jadi Sudah hampir 3 bulan kita Enggak produksi madu lagi Kasian ya Taiwan, Korea, Hongkong Selalu menanti itu Alhamdulillah Bukan karena apa saudaraku Kesibukan aja Tapi insyaallah sekarang Sudah keluar lagi Bahkan lebih inovatif Dan lebih lengkap madu-madunya Insyaallah ya Jadi Karoma 13 ini Banyak sekali memproduksi Produk-produk yang berkualitas Kemarin herbal Sekarang madu hitam Kita jelaskan beberapa madu Oke, sebelum saya ngomong madu Nanti dibuka Al-Quran Surat An-Nahal ya Surat An-Nahal Ayat 68 Kita baca ya Taksirnya ya Bismillahirrahmanirrahim Dengarkan ini Dan Tuhanmu Mengilhamkan kepada lebah Allah memberi ilham kepada lebah Buatlah sarang di gunung-gunung Di pohon-pohon Di tempat-tempat yang dibikin manusia Jadi Allah mengasih ilham kepada lebah Eh lebah Eh tawun Bikinlah sarang Gawyo sarang Di gunung Di tempat-tempat Di pohon-pohon Yang dibikin manusia Ngunung kurang lebih inil Dan di ayat berikutnya Masya Allah Kemudian makanlah Dari segala macam buah-buahan Lalu tempuhlah Jalan Tuhanmu Yang telah dimudahkan bagimu Ini Allah ngomong sama lebah Sama tawun Dari perut lebah itu Keluar minuman madu Yang bermacam-macam warnanya Dan di dalamnya terdapat obat Yang bisa menyembuhkan Bagi manusia Sesungguhnya Pada yang demikian Benar-benar terdapat Tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang Mau berpikir Kembangun nanti ya Oke Saudaraku Saya akan kenalkan Produk baru Namanya Madu Bawang lanang Misalnya lah kurang lebih nih Bawang putih lanang Jadi gini Ini kalau untuk Yang sudah sakit Yang sudah kronis Itu sehari 3 kali enak Pagi Siang Malam Tapi kalau sekedar Pencegahan Sehari 2 kali enak Ini bawang lanang Bawang putih yang lanang itu ya Carinya susah ini Nah itu diminum Atau dimakan Satu putih bawang ini Dengan madunya Satu sendok Nanti akan bau Bau bawang Tapi itu gak lama Karena khasiatnya madu ini Dia akan menetralisir Bau bawang itu Mungkin 3 hari Maksimal seminggu Ya Dalam proses penyembuhannya itu Setruk Termasuk tensi darah Yang tidak normal ya Gula darah Apa macem-macem itu Yang darah tinggi Macem-macem Insya Allah Bisa dinetralisir Dinormalkan lagi nanti Setruk Kolesterol Asam urat Dan semua penyakit Insya Allah ya Disini juga terdapat Tanda-tanda Firman Allah Yang tersurat Dan tersirah disini Harganya 250 Ini tinggal Belum dikasih istikah Kerajaan nanti Madu bawang lanang Karamat 13 Hubungi cak roto Ya Bawang lanang Terus ada lagi Madu sarang Disebut madu sarang Karena masih lengkap Dengan sarangnya Berarti otomatis Ini masih lengkap Dengan propolisnya Jadi murni propolisnya Bukan Bukan propolis buatan Masih lengkap Dengan sarangnya Ya Masya Allah Ini harganya 200 Madu bawang lanang Ini 200 Berapa? Yang ini Yang ini baru mahal 250 Nanti ada stikernya Karamat 13 Insya Allah Nah terus kemudian Bagi pelanggan-pelanggan Yang sudah konsumsi Madu hitam Sudah hampir 3 bulan Kita kehabisan stok Alhamdulillah Sekarang ada lagi Ada yang kemasan besar Madu hitam Ada yang kemasan kecil Harganya nanti Menyusul lah ya Call in cak roto Nanti Insya Allah Nah saudaraku Ini yang bisa disampaikan Sementara Aku lagi berada di Masjid Al-Furqan Tawangmangu Solo Kebetulan survei lokasi Jadi nanti disini Kita akan baka Kita akan buka rumah makan Terapi Ikan malaikat Karamat 13 Ada disini Cak Nur manajemen juga Nah ya Terus Ya sementara itu Ingat Kesehatan itu Harta termahal Kedua setelah iman Jadi kesehatan itu Harta termahal Kedua setelah iman Masih awakmu 1 miliar Gajimu Omsetmu 1 miliar Pabrimu 10 Loro Perjumah Ya kan Jadi mangi Monggo Yang sadar Bahwa kesehatan itu Mahal Bisa diorder Madunya Madu hitam Madu bawang lanang Madu sarang Yang masih lengkap Dengan propolisnya Dan seterusnya Kunjungi nanti Gerenya Atau Subgalirinya Apa jenengil Toko Yus kunjungilah Online shopnya Cak Nur Ngajibar InsyaAllah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh